It's so nice, it's so nice, I got you Dan ini mewakili sejumlah besar tentunya para pelaku industri kreatif di Indonesia Dan seperti terlihat hari ini, malah ini ada banyak dari Kalabang Selama Yang intinya mereka memberikan hubungan penuh terhadap Pak Pratul dan Mas Ibrat Dan satu hal yang kami syukuri bahwa ide semangat untuk menjadikan politik dan penuh ini sesuatu yang gembirakan Yang bukan sesuatu yang memecah belah, bukan sesuatu yang menciptakan kecemasan Ini kita saksikan malam hari ini Dan mudah-mudahan nanti teman-teman operatif bisa terus menyebar ruaskan semangat ini ya Selain nanti tentu saja menggalang hubungan suara yang besar dari komunitas pelaku industri kreatif Silahkan Mas Ya Pak Pratul yang hadir memang seperti yang di awal saya sampaikan Kalau ini, Pak Pratul secara nyata untuk memberikan dukungan Yang sangat benar-benar sertifikan ya kepada masalah malam Prabowo dan Mas Ibrat Dalam pemenangan investasi politik yang dapet di tahun 2020 Dan memang kami terdiri dari elemen-elemen industri kreatif ya Dan ada pelaku dan juga ada industri yang berlipat kami bersama-sama berharap Karena di kooperatif punya visi yang sama dengan Asta Cita yang ada di masalah Pak Pratul dan Mas Ibrat Salah satunya adalah mendukung ekonomi berjahit dan juga industri kreatif Inilah yang membuat kami terdorong untuk secara nyata untuk dikeratukan kepada Pak Pratul dan Mas Ibratul Baik, saya ingin sampaikan satu hal Kami menyimak, mengikuti ada reaksi dari sekelompok kalangan pelaku usaha ekonomi kreatif ini Termasuk di industri hiburan ya, bahwa ada kesulan dari salah seorang menteri untuk menaikkan pajak Hingilan sampai 75 persen ya 45 persen ini menimbulkan reaksi yang sangat masif ya, kecewaan Saya kira kita terserang belum mendengar itu hinder resmi dari pemerintah Kita juga akan mencari tahu apakah itu sesuatu yang sudah digodok oleh menteri yang terkait Atau itu hanya satu lontaran ide dari menteri yang bersangkutan Saya kira Pak Prabowo dan Mas Ibratul pasti akan memperhatikan isu ini Dan kami juga akan membicarakan dengan para pihak terkait Untuk kemudian tidak menciptakan keresahan Termasuk juga tekanan bagi pelaku ekonomi yang semestinya sekarang ini mendapat banyak insentif Bukan justru mendapatkan banyak tekanan dalam situasi yang mulai membaik Saya kira itu, terima kasih